Intro Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Selamat malam Kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini Tuhan sudah memimpin langkah kehidupan kami Tuhan sudah memimpin pekerjaan kami, aktivitas kami di dalam keseharian kami Malam ini Tuhan kembali kami ingin duduk diam di hadapanmu Untuk bersama-sama belajar, merenungkan kembali akan firmanmu Biarlah Tuhan sendiri yang akan memampukan kami Untuk kami pulih mengerti Bapak Akan firman yang sebentar akan engkau sampaikan Akan firman yang sebentar kami akan baca dan kami renungkan Berbicara lah kepada kami Bapak malam hari ini Karena kami semua siap untuk mendengarkan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ala Bapak kami yang hidup Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Mari membaca Alkitab pada malam hari ini Mengambil tema Gemuk, Mapan, dan Tidak Beriman Bacaan akan diambil dari Ulangan pasal ke-31 Sampai kepada ulangan pasal ke-34 Ayat yang ke-12 Demikianlah firman Tuhan Kemudian pergilah Musa Lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel Berkatalah ia kepada mereka Aku sekarang berumur 120 tahun Aku tidak dapat giat lagi Dan Tuhan telah berfirman kepadaku Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi Tuhan Allahmu Dialah yang akan menyebrang di depanmu Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka Yosua Dialah yang akan menyebrang di depanmu Seperti yang firmankan Tuhan Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka Seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Ok Raja-raja orang Amori Yang telah dipunahkannya itu Dan terhadap negeri mereka Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu Dan haruslah kamu melakukan kepada mereka Tepat seperti perintah yang ku sampaikan kepadamu Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Janganlah takut dan jangan gemetar Karena mereka Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau Ia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Lalu Musa memanggil Yosua Dan berkata kepadanya Di depan seluruh orang Israel Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini Ke negeri yang dijanjikan Tuhan Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka Untuk memberikannya kepada mereka Dan engkau akan memimpin mereka Sampai mereka memilikinya Sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu Dia sendiri akan menyertai engkau Dia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Janganlah takut Dan janganlah patah hati Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa Maka diberinya lah kepada imam-imam Bani Lewi Yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan Dan kepada segala tua-tua Israel Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian Pada akhir tujuh tahun Pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang Yakni Hari Raya Pondok Daun Apabila seluruh orang Israel datang menghadap badirat Tuhan Allahmu Di tempat yang akan dipilihnya Maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini Di depan seluruh orang Israel Seluruh bangsa itu berkumpul Laki-laki, perempuan, dan anak-anak Dan orang asing yang diam di dalam tempatmu Supaya mereka mendengarnya Dan belajar takut akan Tuhan Allahmu Dan mereka melakukan dengan setia Segala perkataan hukum Taurat ini Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya Dapat mendengarnya Dan belajar takut akan Tuhan Allahmu Selama kamu hidup di tanah Kemana kamu pergi Menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa Sesungguhnya sudah dekat waktunya Bahwa engkau akan mati Maka panggilah Yosua Dan berdirilah bersama-sama dengan dia Dalam kemah pertemuan Supaya aku memberi perintah kepadanya Lalu pergilah Musa dan Yosua Berdiri dalam kemah pertemuan Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu Dalam tiang awan Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah Tuhan berfirman kepada Musa Ketahuilah Engkau akan mendapat perhentian Bersama-sama dengan nenek moyangmu Dan bangsa ini akan bangkit Dan bersindah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri Kemana mereka akan masuk Mereka akan meninggalkan aku Dan mengingkari perjanjianku Yang kuikat dengan mereka Pada waktu itu Murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka Aku akan meninggalkan mereka Dan menyembunyikan wajahku Terhadap mereka Sehingga mereka termakan habis Dan banyak kali ditimpa malapertaka Serta kesusahan Maka pada waktu itu Mereka akan berkata Bukankah malapertaka itu menimpa kita Sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku Sama sekali pada waktu itu Karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka Yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain Oleh sebab itu Tulislah nyanyian ini Dan ajarlah kepada orang Israel Letakkanlah di dalam mulut mereka Supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku Terhadap orang Israel Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka Yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya Mereka akan makan dan kenyang Dan menjadi gemuk Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain Dan beribadah kepadanya Aku ini akan dinista mereka Dan perjanjianku akan diingkari mereka Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapertaka Serta kesusahan Maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini Sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka Maka Musa menuliskan nyanyian ini Maka Musa menuliskan nyanyian ini Dan mengajarkannya kepada orang Israel Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah Firmanya Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka Dan aku akan menyertai engkau Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab Sampai perkataan yang penghabisan Maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian Ambilah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu Supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tenggukmu Sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu Kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan Terlebih lagi nanti sesudah aku mati Suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu Dan para pengatur pasukanmu Maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka Dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati Kamu akan berlaku sangat busuk Dan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu Sebab itu di kemudian hari Malapetaka akan menimpa kamu Apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan Dan menimbulkan sakit hatinya Dengan perbuatan tanganmu Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaat Israel nyanyian ini Sampai perkataan yang penghabisan Pasanglah telingamu hai langit Aku mau berbicara Dan baiklah bumi mendengar ucapan mulutku Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan Dan perkataanku menetes laksana embun Laksana hujan renaik ke atas tunas muda Dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan Sebab nama Tuhan akan kuserukan Berilah hormat kepada Allah kita Gunung batu yang pekerjaannya sempurna Karena segala jalannya adil Allah yang setia dengan tiada kecurangan Adil dan benar dia Berlaku busuk terhadap dia Mereka yang bukan lagi anak-anaknya Yang merupakan noda Suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau Yang menjadikan dan menegakkan engkau Ingatlah kepada zaman dahulu kala Berhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu Tanyakanlah kepada ayahmu Maka ia memberitahukannya kepadamu Kepada para tua-tuamu Maka mereka mengatakannya kepadamu Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan Milik pusaka kepada bangsa-bangsa Ia memisah-misah anak-anak manusia Maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa Menurut bilangan anak-anak Israel Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya Yaakub Ialah milik yang ditetapkan baginya Didapatinya dia di suatu negeri Di Padanggurun Di tengah-tengah ketandusan dan auman Padangbelantara Dikelilinginya dia dan diawasinya Dijaganya sebagai biji matanya Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya Melayang-layang di atas anak-anaknya Mengembangkan sayapnya Menampung seekor Dan mendukungnya di atas kepaknya Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia Dan tidak ada ala asing menyertai dia Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi Dan memakan hasil dari ladang Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu Dan minyak dari gunung batu yang keras Dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba Dengan lemak anak-anak domba Dan domba-domba jantan dari basan Dan kambing-kambing jantan Dengan gandum yang terbaik Juga darah buah anggur yang berbuih Engkau minum Lalu menjadi kemuklah Yesyurun Dan menendang ke belakang Bertambah kemuk engkau Gendut dan tambun Dan ia meninggalkan ala yang telah menjadikan dia Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya Mereka membangkitkan cemburunya dengan ala asing Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan ala Kepada ala yang tidak mereka kenal Ala baru yang belum lama timbul Yang kepadanya nenek moyangmu tidak kentar Gunung batu yang pemberanakan engkau Telah kau lalaikan Dan telah kau lupakan ala yang melahirkan engkau Ketika Tuhan melihat itu Maka ia menolak mereka Karena ia sakit hati oleh anak-anaknya Lelaki dan perempuan Ia berfirman Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka Dan melihat bagaimana kesudahan mereka Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok Anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan ala Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat Dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku Dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah Api itu memakan bumi dengan hasilnya Dan menghanguskan dasar gunung-gunung Aku akan menimbun malapetaga ke atas mereka Seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara Dan oleh penyakit sampar Maka aku akan melepaskan taring binatang kuas kepada mereka Dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu Pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan teruna maupun darah Anak menyusu serta orang ubanan Seharusnya aku berfirman Aku meniupkan mereka Melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti Jangan-jangan mereka berkata Tangan kami jaya Bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya ini Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan Dan tidak ada pengertian pada mereka Sekiranya mereka bijaksana Tentulah mereka mengerti hal ini Dan memperhatikan kesudahan mereka Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar seribu orang Dan dua orang dapat membuat lari sepuluh ribu orang Kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka Dan Tuhan telah menyerahkan mereka Sebab bukanlah seperti gunung batu kita Gunung batu orang-orang itu Musuh kita boleh menjadi hakim Sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom Dan dari kebun-kebun Gomorrah Pohon anggur mereka adalah anggur yang beracun Pahit gugusan-gugusannya Air anggur mereka adalah racun ular Dan bisa ular tedung yang keras ganas Bukankah hal itu tersimpan padaku Termeterai dalam perbendaraanku Hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang Sebab hari bencana bagi mereka telah dekat Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya Dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya Apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap Dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada Maka ia berfirman Dimanakah Allah mereka? Gunung batu tempat mereka berlindung? Yang memakan lemak dan korban sembelian mereka? Meminum anggur dan korban curahan mereka? Biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu Sehingga kamu mendapat perlindungan Lihatlah sekarang Bahwa aku Akulah dia Tidak ada Allah kecuali aku Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan Aku telah meremukkan Tetapi akulah yang menyembuhkan Dan seorang pun tidak ada Yang dapat melepaskan dari tanganku Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman Demi aku yang hidup selama-lamanya Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat Dan tanganku memegang penghukuman Maka aku membalas dendam kepada lawanku Dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah Dan pedangku akan memakan daging Darah orang-orang yang mati tertikam Dan orang-orang yang tertawan Dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang Bersorak-soralah hai bangsa-bangsa kepada umatnya Sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya Ia membalas dendam kepada lawanya Dan mengadakan perdamaian bagi tanah umatnya Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun Dan menyampaikan ke telinga bangsa itu Segala perkataan nyanyian tadi Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu Kepada seluruh orang Israel Berkatalah ia kepada mereka Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini Supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu Untuk melakukannya dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu Tetapi itulah hidupmu dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah Kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa Naiklah ke atas pegunungan Abarim Ke atas gunung Nebo Yang di tanah Moab Di tentangan Jericho Dan pandanglah tanah kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu Supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu Sama seperti Harun, kakakmu Sudah meninggal di gunung Hor Dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel Dekat mata air Meribah di Kadesh di Padanggurung Sin Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu Tetapi tidak boleh masuk ke sana Ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel Inilah berkat yang diberikan Musa Abdi Allah itu kepada orang Israel setelah ia mati Berkatalah ia Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran Dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala Sungguh ia mengasihi umatnya Semua orangnya yang kudus Di dalam tanganmulah mereka Pada kakimulah mereka duduk Menangkap sesuatu dari firmanmu Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita Suatu milik bagi jemaah Yaakub Ia menjadi raja di Yesurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul Yakni segala suku Israel bersama-sama Biarlah Ruben hidup dan jangan mati Tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya Dan inilah tentang Yehuda katanya Dengarlah Ya Tuhan suara Yehuda Dan bawalah dia kepada bangsanya Berjuanglah baginya dengan tanganmu Dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya Tentang Lewi ia berkata Biarlah Tumim dan Urimmu Menjadi kepunyaan orang-orang yang kau kasihi Yang telah kau coba di masa Dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba Yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya Aku tidak mengindahkan mereka Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya Dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya Sebab orang Lewi itu berpegang pada firmanmu Dan menjaga perjanjianmu Mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yaakub Hukummu kepada Israel Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu Dan korupan yang terbakar seluruhnya di atas mesbahmu Berkatilah Ya Tuhan kekuatannya Dan berkenanlah kepada pekerjaannya Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia Dan yang membenci dia Sehingga mereka tidak dapat bangkit Tentang penyamin ia berkata Kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram Tuhan melindungi dia setiap waktu Dan diam di antara lereng-lereng gunungnya Tentang Yusuf ia berkata Kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan Dengan yang terbaik dari langit Dengan air embun dan dengan air samudera raya Yang ada di bawah Dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari Dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan Dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu Dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya Dengan perkenan dia yang diam dalam semakduri Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf Ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya Dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi Dari ujung ke ujung Itulah orang Efraim yang puluhan ribu Dan itulah orang Manaseh yang ribuan Tentang Sebulon ia berkata Tentang Gad ia berkata Terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad Seperti singa betina ia diam dan menerkam lengan bahkan batu kepala Ia memilih bagian yang terutama Sebab disanalah tersimpan panglima Dia datang kepada para bangsa itu Dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukuman-penghukumannya Bersama-sama dengan orang Israel Tentang dan ia berkata Ada pun dan ialah anak singa yang melompat keluar dari basan Tentang Naftali ia berkata Naftali kenyang dengan perkenan dan penuh dengan berkat Tuhan Milikilah tasik dan wilayah sebelah selatan Tentang Asyir ia berkata Diberkatilah Asyir diantara anak-anak lelaki Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya Dan biarlah ia mencelukan kakinya ke dalam minyak Biarlah dari pesi dan dari tembaga Palang pintumu Selama umurmu kiranya kekuatanmu Tidak ada yang seperti Allah Hei Yesurun Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu Dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu Dan di bawahmu adalah lengan-lengan yang kekal Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman Punahkanlah Maka Israel diam dengan tentram Dan sumber Yaakub diam tidak terganggu Di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur Bahkan langitnya menitikkan embun Berbahagialah engkau Hei Israel Siapakah yang sama dengan engkau Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan Perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu Dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka Kemudian naiklah Musa dari dataran Muab ke atas gunung Nebu Yakni ke atas puncak Pisga yang ditentangan Yeriko Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu Daerah Giliat sampai ke kota dan Seluruh Naftali, Tanah Efraim dan Manasih Seluruh Tanah Yehuda sampai Laut Sebelah Barat Tanah Negeb dan Lembah Yordan Lembah Yeriko, Kota Pohon Kurma itu sampai Suar Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Isaac dan Yaakub Demikianlah kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu Aku mengisinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri Tetapi engkau tidak akan menyebrang ke sana Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu Di sana, di Tanah Muab, sesuai dengan firman Tuhan Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di Tanah Muab Di tentangan Bet Peor Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini Musa berumur 120 tahun ketika ia mati Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang Orang Israel menangisi Musa di dataran Muab 30 hari lamanya Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya Sebab itu orang Israel mendengarkan dia Dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka Tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel Dalam hal segala tanda dan mujiziat Yang dilakukannya atas perintah Tuhan di Tanah Mesir terhadap Piraun Dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan Dan segala kedasyatan yang besar yang dilakukan Musa Di depan seluruh orang Israel Demikianlah pembacaan firman Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan Mari membaca Alkitab tanggal 12 Februari Memiliki judul yang menarik gemuk, mapan, dan tidak beriman Yesyurun menjadi gemuk dan tidak dihormati Yesyurun adalah nama lain untuk bangsa Israel Secara harafiah berarti bangsa yang benar Suatu bangsa yang mempunyai segala berkat Allah Tuntunan Allah, janji akan perlindungan Allah Pasal 32 ayat 9 sampai 12 Seolah-olah Israel telah dipilih Allah Untuk menjadi calon-calon unggulan Untuk dikontrak dalam suatu kompetisi liga Yang paling berkengsi Mereka mempunyai potensi yang tidak terbatas Mempunyai peluang yang luar biasa Tetapi sesuatu terjadi Setelah kontrak ditanda tangani Dan perjanjian disetujui Israel tidak lagi lapar Tidak lagi merasa perlu Minta pertolongan Tuhan Tidak lagi merasa perlu berdoa Untuk hasil panen Israel telah memiliki segalanya Itulah persoalannya Ketika Anda sudah memiliki segalanya Sangat sulit untuk menyadari Bahwa Anda tetap memerlukan Tuhan Seringkali calon yang bersinar Bangsa yang dipilih Bertumbuh menjadi malas dan gemuk Israel menjadi seperti sapi-sapi Yang diberimakan dengan sangat baik oleh Tuhannya Sehingga tidak lagi mau dipakai kanku Untuk bekerja Mereka justru menendang Mereka melawan Ulangan 32 ayat 15 Menyatakan Mereka meninggalkan Tuhannya yang memberi mereka makan Tidak diperlukan waktu yang lama Untuk membuat nama Yesyurun menjadi bahan tertawaan Dan bukan nama yang menjanjikan Umat yang diberkati Allah menjadi makmur Telah berbalik Dan memberontak melawan Allah Bahkan menarik untuk disimak Betapa mudahnya kita melupakan Tuhan Apabila segala sesuatu berjalan dengan baik Sebelum lulus ujian kita berdoa Pada saat kita kesulitan uang kita berdoa Ketika kita ditangkap polisi kita berdoa Pada saat kita sakit kita berdoa Pada awalnya kita siap melakukan apa saja Yang diperintahkan pelatih kita Betapapun beratnya itu Betapapun beratnya disiplin yang harus kita jalani Tetapi setelah kita mengalami beberapa kemenangan saja Perhatikan apa yang akan terjadi Kita menjadi gemuk dan lancang Sibuk membaca berita kemenangan kita Di berita utama kurang-kurang Hal seperti itu terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan Setelah menerai beberapa keberhasilan Kita melupakan Tuhan dan firmannya Pernahkah hal ini terjadi dalam kehidupan Anda Jatuh bangunnya Israel adalah peringatan bagi kita Kemenangan tidak selalu mengarahkan kita pada kesetiaan Pastikan untuk selalu mengingat Tuhan Dalam setiap keberhasilan dan kemenangan yang kita peroleh Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih di malam hari ini Engkau mengingatkan sesuatu yang penting dalam hidup kami Jujur ketika kami tertekan Ketika kami dalam penderitaan Ketika kami mengalami kekurangan dan ketidakberdayaan Kami datang mencari Tuhan Kami berseru berdoa Memohon pertolongan Namun ketika kami dibebaskan dari semua itu Ketika kami mengalami hari-hari yang baik Ketika kami mendapatkan kenyamanan Seringkali kami meninggalkan Tuhan Seringkali kami melupakan Tuhan Dan kami tinggal dalam kenyamanan Tuhan malam ini terima kasih engkau ingatkan kami Supaya kami tetap waspada Sehingga kami tidak lupa diri Kami tidak silau oleh kemenangan dan kesuksesan kami Tetapi kami terus berharap Kami terus bersandar Dan kami terus menggantungkan diri kami dan harapan kami Hanya kepada Tuhan Terima kasih untuk hari ini Sementara kami akan beristirahat Biarlah Tuhan yang memberkati Sehingga kami pun terus mengingat Akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan Dalam hidup kami Kami serahkan malam ini Dan kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan Mari dalam segala keadaan Kita percaya Dan kita terus berserah Bergantung sepenuhnya Hanya kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton